Halo, selamat datang kembali di Female Daily Network YouTube channel Sama aku Acel Kali ini aku pertama kali banget nih bakalan ngisi skincare 101 Tapi gak ngomongin soal skincare atau ingredients Aku akan ngomongin soal permasalahan kulit Yaitu eksema atau dermatitis atopi So, kalau pengen tau pembahasan nge-apa Keep on watching Jadi, eksema atau dermatitis atopik ini adalah penyakit kulit Dimana kulit kita tuh sensitif banget dan jadinya kering Nah, biasanya nih atopik dermatitis atau eksema ini tuh terjadinya sama anak bayi Biasanya bayi-bayi yang baru lahir tuh Kalau misalnya dilihat ada beberapa yang kulitnya merah banget Biasanya bagian pipi atau di bagian tubuhnya Nah, biasanya kalau misalnya dari bayi Itu nantinya akan hilang sendirinya Ada juga yang udah gak akan balik lagi sampai dewasa Tapi untuk beberapa kasus kayak aku Itu dewasa malah baru kena atopik dermatitis atau eksema Jadi, sebenarnya apa sih penyebab eksema ini? Penyebabnya itu adalah keturunan Jadi, di dalam tubuh kita atau di dalam lapisan kulit kita tuh Ada sebuah skin barrier yang kurang, yang bolong-bolong Kalau aku dulu sih dibilangin sama dokternya Jadi, harusnya tuh lapisan kulit kita tuh berlapis Nah, kalau yang punya masalah eksema Jadi, itu lapisannya tuh ada yang bolong-bolong Sehingga gak bisa melindungi bahan-bahan iritan Untuk gak langsung masuk ke dalam tubuh Nah, karena gak ada lapisan perlindungannya itu Atau karena ada yang bolong-bolong Efeknya adalah kulit kita jadi sensitif Jadi, kena sedikit apapun tuh langsung kering Dan kadang keringnya itu bisa sampai berdarah Atau super gatel banget Nah, sayangnya sampai detik ini untuk yang namanya punya eksema Atau otopik dermatitis itu gak bisa disembuhkan Belum ada obatnya Karena lagi-lagi itu karena keturunan Karena gen di tubuh kita Biasanya orang-orang yang punya penyakit eksema ini Juga bisa jadi punya penyakit asma Jadi, karena kekurangan gen kita itu tuh banyak banget Runtutan penyakit-penyakit yang lainnya Bentuk eksema itu seperti apa? Banyak banget sih bentuknya Kalau aku tuh biasanya ini beneran kering Atau kalau kamu sering nonton-nonton video female daily Dan dengar disini aku putih-putih Nah, itu eksema aku lagi flare up banget gitu Jadi, pengalaman pertama kali eksema tunggu adalah Disini, di jari manis aku Jadi, pertama tuh prosesnya adalah kayak ngelupas dulu kulitnya Kayak kita mau ganti kulit tangan gitu Nah, itu ngelupas Terus, pas aku kelupas Kok yaudah, ngelupasnya gede gitu Terus, tapi kok lama-lama dia makin ngelupas lagi ya Dan bahkan sampai kering penebalan Which is kayak sekarang nih ada kulit matinya Yang tebel gitu Nah, itu dari situ aku Kenapa ya kok? Kayaknya dia kering-kering kayak gini Saat itu tuh aku gak tau kalau itu eksema Jadi, aku sempet ke dokter Sempet dikasih salep Terus sembuh Tapi, setelah gak pake salepnya lagi Itu dia kambuh lagi Sempet sembuh setahun dua tahun Tapi, selanjutnya malah Tahun kemarin itu makin parah Kalau yang tadi ngecuma di satu jari Sekarang hampir di semua jari-jari aku tuh ada eksemanya Nah, dari aku yang paling parah adalah Dari dia ngelupas-ngelupas gitu Aku sampe kehilangan sidik jari aku di jari telunjuk ini Bahkan itu sampe berdarah Bener-bener berdarah Kayak, beneran kayak Tumi kaki kan suka kering tuh Kondisi tangan aku tuh sampe segitunya Kalau eksemanya lagi parah banget Nah, selain dia mengelupas Biasanya sih sebelum dia mengelupas itu Dia rasanya getel banget Nah, pernah kalian ngalamin yang namanya Kulit area ini nih di bawah Apa sih? Di bawah kuku di daerah sini kan sering ngelupas-ngelupas Yang kulit kecil-kecil Nah, biasanya tuh kan Kalau misalnya itu terjadi Karena sering menggunakan deterjen Atau lagi sering pake nyuci gitu kan Nah, aku tuh lagi ngerasain Gatelnya kulit disitu Ini tuh lagi gatel banget Tapi gak ada yang ngelupas Cuman aku tau banget Beberapa hari ke depan Kalau gak aku treat Itu dia akan mulai ngelupas-ngelupas Dan akan kering gitu Nah, itu kan kasus aku Mostly pertama terjadinya di jari Tapi semakin bertambahnya usia Itu malah nyebar ke bagian tubuh yang lain Contohnya baru nambah tuh Di area siku sini Terus di area mata kaki Sama di tumit juga itu mulai kering banget Jadi pemicunya eksema itu apa? Again, yang pertama adalah Dari DNA kita itu Nah, kenapa eksema bisa tiba-tiba ngeflare up? Itu faktornya banyak banget Dari eksternal dan juga internal Nah, sekarang aku jelasin dulu Faktor eksternal penyebab eksemanya Satu adalah faktor udara Jadi kalau misalnya udaranya tiba-tiba panas banget Atau dingin banget Nah, itu akan langsung flare up Langsung gatel Langsung kering Dan ya, untuk kayak aku tuh bisa sampai berdarah gitu Nah, kedua adalah penggunaan sabun-sabun yang dipakai gitu Jadi kita beneran gak bisa pakai Yang ada SLS Yang ada alkohol Antiseptic Sama yang ada fragrance Kalau ada 4 kategori itu Bahkan itu cuma satu aja Itu langsung kering parah banget tangannya Dan faktor ketiga Itu ini agak-agak susah gitu Tapi bahkan dari air yang kita pakai aja Itu bisa bikin kulit kita iritasi Segitu ribetnya kulit eksema ini Makanya waktu aku kemarin ke Paris Itu emang gak pakai pelembab banyak Cuman karena airnya mungkin bersih disana Jadi eksema aku tuh gak parah Cuman pas balik ke Indonesia Udah dipakain pelembab Pakai sabun yang gak ada SLS Itu tetap ngeflare Karena emang gak cocok dengan air di Indonesia Nah kalau faktor dari internalnya Yang aku rasain adalah Ketika aku mulai stress level yang naik Itu eksemanya Biarpun udah dipakain Pelembab Segimana banyak pun Setebel apapun Itu tetap akan Kering dan ngeletek Jadi aku tuh gak bisa yang terlalu stress Itu ngaruhnya langsung ke kulit Nah sekarang aku mau rekomendasiin Produk-produk Yang aku pakai Untuk menjaga nih Agar eksemanya gak kambuh Atau jadi radang parah Sekarang kita mulai dari sabunnya dulu deh Kalau sabun Dulu pertama aku pakenya ini Sweet Sal Ini yang buat bayi Aku pilih yang ini Karena sebelum pakai yang lain Ini tuh yang paling mending Dibandingkan sabun-sabun abadhan Yang pernah aku pakai sebelumnya Ini lumayan gak bikin kering banget Gak sampai yang bikin ngeletek Karena beberapa sabun yang aku pakai dulu Tuh langsung ngeletek Langsung kering putih gitu tangannya Nah ini mendingan Sweet Sal Cuma sekarang ini udah jarang aku pakai Karena setelah aku pakai ini Ini adalah the bad box yang oca Ini yang lebih mendingan lagi Kalau pakai Sweet Sal Aku masih tetap harus pakai body lotion Secara rutin Kalau pakai oca ini Nah the bad box yang oca ini Agak mendingan Jadi aku gak pakai body lotion pun Gak terlalu kering Gak sampai yang ngelupas banget gitu Yang lagi baru Aku coba banget Baru beberapa hari yang lalu gitu Aku coba ini Sensasia Botanicals Yang hydrating body wash Nah dari ketiga body wash yang aku coba Ini tuh yang paling hydrating banget Pas dipakai di kulit Jadi pas aku pakai tuh Kesannya kayak beneran Abis pakai pelembab gitu loh kulitnya Dan aku ngeh banget XM aku mendingan Lebih jauh mendingan lagi Dibanding pakai the bad box Setelah pakai si Sensasia ini Karena emang lebih halus Apalagi bagian sini Aku tuh biasanya kering kan Sampai putih-putih Kalau gak dipakain lotion Nah ini gak aku pakai lotion Belum diapapain Itu dia masih mendingan Emang kasar Tapi udah mendingan Jadi aku suka banget sama si Sensasia ini Cuma kekurangannya adalah Wanginya emang yang kurang gitu enak gitu Karena wangi-wangi natural kan Dan kedua produk ini kan Gak pakai sintetik fragrance Jadi lebih aman dan gentle untuk kulit Nah kalau misalnya lagi bosan banget Sama Sensasia atau the bad box Gue akan menggunakan Sebenu gue yang paling mahal Ini adalah L'Occitane Kenapa gue suka Karena ini dia itu shower oil Jadi dia lebih halus dan lembut Untuk kulit gue gitu Walaupun emang ada wangi-wangiannya Jadi karena dia base-nya oil tuh lebih Lembapkan deh Jadi mau dipakai sesering apapun Tuh gak bikin kurit Iritasi Nah untuk pelembapnya Ini lah beberapa yang gue pakai Ada satu yang bising sih sebenarnya Jadi kalau jenis pelembap yang harus dipakai Oleh kulit-kulit seperti kata ini Adalah yang okulsif Jadi yang tipenya dia tuh tebel Yang kalau dipakai rasanya gak nyerep-nyerep di kulit Karena kita butuh pelembap yang menutupi kekurangan dari skin barrier kita yang bolong-bolong di bawah itu Makanya aku punya ini Aku selalu sedia lukas papau Dimanapun Karena aku ngerasa lukas papau ini kerjanya tuh sama kayak krim steroid yang aku dikasih oleh dokter Jadi kalau misalnya udah flare up parah banget Udah sampai berdarah Itu tuh aku udah harus pakai krim steroid Yang diresepkan oleh dokter Cuman kalau pakai krim steroid tuh ribetnya Aku tuh gak boleh Karena di tangan kan ya Jadi gak boleh kena muka gitu Jadi aku mencoba mencari sesuatu yang bisa menyebukkan Tapi gak krim steroid Yaitu si lukas papau ini Jadi dia cepet banget Kalau udah berdarah Tiga hari aku pakai aja tuh Udah mendingan dan udah mulai halus lagi Jadi ini wajib dimiliki oleh semua orang yang punya kulit eksema Terus selanjutnya aku juga ini pakai si Dermal Therapy Hand Balm Kalau ini aku belinya di Benzcraft Jadi dia hand cream yang memang difokusin untuk kulit kering atau eksema gitu Nah dia sih lebih mending Karena biasanya tekstur hand cream untuk kulit-kulit eksema Itu kan yang lengket, yang berminyak Kalau ini tuh gak terlalu berminyak Jadi aku suka banget pakenya gitu Dan ini efektif sih untuk memaintain kulit yang Kalau misalnya misalkan jalan-jalan terus lupa deh gitu Bawa sabun khusus Nah ini tuh lumayan untuk langsung ngebenerin lagi kulitnya yang berasa kering Nah itu kan untuk perawatan tangan ya Nah sekarang untuk badan gitu Karena eksema itu aku satu badan ternyata Jadi kalau untuk badan ini pertolongan pertama aku Kalau lagi gatel banget badannya Ini aku pakai Aven Seracom Ini sih dibilang enak dipakenya tentu saja tidak Kayak kulitnya tuh glossy berminyak gitu Makanya aku pakai ini tuh kadang kemalem Dan kalau lagi gatel banget Dan ini aku kemarin beli karena aku ketengilan Dan waktu di Paris tuh mandi pakai back balm Nah udah jadi satu badan tuh gatel Terus aku langsung beli ini Dan sekali pakai itu langsung beneran ngeredain banget rasa gatel di badan Dan ini gak cuma bisa dipakai sama yang punya kulitnya eksema Tapi yang kulitnya syrosis pun bisa pakai ini Untuk selanjutnya ini kan yang lebih tebel Biasanya aku pakai malam nih Kalau untuk yang siang hari Aku pakainya ini The Body Shop Almond Milk and Honey Jadi aku udah gak tau sih udah ngabisin berapa banyak ini Sejak dia launching aku beli Pertama aku suka karena wanginya Kedua dia itu enak banget dipakenya Gak lengket Gak yang kayak keponya gak kayak ini Jadi lebih cepet neresap di kulit Dan dia ampuh banget untuk ngeredain rasa kering di kulit Karena kadang-kadang biasa kalau misalnya aku habis mandi Itu kulit aku beneran kering Kulit badannya kering kayak ketarik banget Nah kalau udah pakai ini tuh mendingan Dan kulitnya langsung jadi halus Terus kalau misalnya di hari-hari kulit aku ini gak gatel Tapi aku ngerasa kering banget Dan kayak butuh banget ekstra pelembab Nah aku pakainya ini Ini baru pakai si L'Occitane Cream Ultra Rich Corp Jadi ini tuh gak ada wanginya sama sekali Bentuknya literally setik setebel ini Dan kalau dipakai ya memang berasa lengket Ini juga jadi pelembab malam aku Karena aku sering banget di sehari-hari tuh kulitnya bener-bener Keringnya parah banget Kalau sampe di garuk kayak gini tuh putih gitu loh kulitnya Jadi kalau misalnya aku ngerasa lagi parah keringnya Ini akan menjadi pelembab andalan aku Dan ada satu krim lagi sebenernya tuh Bisa dipakai hand cream atau body cream juga Namanya Norroid Itu aku pun dapat karena direkomendasikan oleh dokter Jadi dia memang krimnya khusus untuk mengisi Bolongan-bolongan skin barrier yang ada di bawah kulit Nah itu dipakainya lumayan enak Sebenernya gak terlalu greasy Cuma wanginya aja yang kurang enak gitu Jadi itu wanginya kayak wangi jeruk Tapi jeruknya nanggung Jadi kalau misalnya kita cium tangan tuh kayak bau apak sebenernya Tapi ya nasibnya kulit SMA ya gak bisa menggunakan apapun yang wanginya terlalu enak Nah terakhir ini ketinggalan ya bo Jadi kalau misalnya udah bosen nih pake ini gitu Atau merasa kayak kulitnya kan udah agak lembab Terus kalau pas pake lagi tuh berasa kayak lengket gak nyerep Nah gantinya adalah ini dari L'Occitane juga Masih seri yang sama yang Almond Kalau ini so far teringan lotion teringan yang pernah gue coba Jadi biasanya gue pake ini beneran buat di siang hari gitu Kalau misalnya gue ngerasa si The Body Shop ini terlalu berat untuk panas-panasan Nah jadi itu dia tadi penjelasan mengenai eksema atau dermatitis atopik Beserta dengan rekomendasi produk yang gue pake Nah kalau kalian coba ngeh gak sih Kalau selama ini ternyata kalian tuh punya penyakit yang namanya dermatitis atopik atau eksema Nah kalau iya coba deh kalian baca-baca review mengenai produk-produk ini di FD Apps Atau kalian yang punya permasalahan eksema atau dermatitis atopik Boleh dong di-share di bawah Gimana sih caranya kalian mengatasi permasalahan eksema ini Jadi segitu dulu video hari ini Thank you guys for watching See you guys next time Bye